Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua teman-teman yang baru join atau udah join di webinar kita. Insya Allah kita balik lagi dengan webinar series kita yang insya Allah menginspirasi buat semua teman-teman. Hari ini pembicaranya, topiknya, gue yakin ini hot banget. Karena kita akan ngomongin bisnis kuliner dan ini langsung dari pelaku bisnis kuliner dan pembicaranya malam ini juga insya Allah tenar banget sih. Ya, tenar banget. Dan yang bikin gue grogi malam ini gue harus jadi host, harus interview justru penyiar nih. Penyiar, host, MC harus gue interview nih. Jadi lumayan ya, gue sambil belajar-belajar juga nih dari host terkenal abis gini. So, sebelum kita lanjut, terimu doa kita semua insya Allah buat semua teman-teman yang sedang di tengah pandemi COVID-19 mungkin sedang kita berdoa mudah-mudahan Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan semua teman-teman, kalau ada anggota keluarga yang sakit atau mungkin terpapar COVID-19, kita doakan mudah-mudahan bisa pulih kembali. Dan semua teman-teman yang terdampak secara tidak langsung, gue selalu nyebut ini para pejuang ekonomi, para pengusaha, para direktur, para CEO, para pimpinan perusahaan, para pebisnis. So, we feel you, kita tahu apa yang dirasain sama teman-teman pengusaha hari ini, kita semua punya tantangan untuk menghadapi the new normal. The new normal ini memaksa kita mau nggak mau, kita harus banget berubah. Dan kita mengerti bahwa salah satu mungkin industri yang kena dampak itu adalah bisnis kuliner. Bisnis kuliner itu ternyata tidak diduga-duga begitu kita dilanda pandemi COVID-19 ini adalah salah satu industri yang ternyata kena dampak. Tapi yang menarik ternyata ada beberapa bisnis kuliner yang mungkin gue kebetulan lihat langsung bahwa mereka bisa survive, mereka bisa tetap inovatif, mereka keren banget. Mereka bisa membuat ya sudden change lah ya, perubah secara drastis, dramatis dalam waktu yang sangat singkat dan menurut gue cukup sukses. Dan itu insya Allah malam ini kita akan ngobrol bareng dengan Kemal dan Akbar dari Nasi Kapau Langganan. Kalau yang baru pertama kali dengar, menurut gue segera masuk ke Instagram, lo harus lihat Instagramnya Nasi Kapau Langganan. Atau lo bisa lihat sekarang ke account Instagramnya Kemal, sekarang isinya Nasi Kapau Langganan ya. Emang Kemal ya. Malam ini bakal seru banget, jadi gue undang aja langsung dua pembicara kita, Kemal dan Akbar. Silahkan. Assalamualaikum, selamat malam bro. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bro Kemal dan bro Akbar malam lagi. Barang. Barang nunggu nih kita ya. Yes, apa malam nih. Assalamualaikum. Selamat malam bro, gimana kabarnya? Akbar ini sekarang di Nasi Kapau Langganan. Baik, baik-baik-baik. Akbar itu di Nasi Kapau Langganan Pusat, kita di cabang Beverly Hills ya. Oke. Ini pasti-pasti di Bangka. Oke, oke-oke. Ini Nasi Kapau Langganan, Akbar di Nasi Kapau Langganan, di pusat di Bangka ya. Bro Kemal di mana nih? Di Bintaro ya? Di Bangka. Di rumah. Di rumah. Oke. Sama. Gue juga di Bintaro. Oke, so. Bro, ini menarik banget malam ini. Ini menarik banget malam ini. Kita terima kasih banyak buat teman-teman dari Nasi Kapau Langganan yang udah mau sharing malam ini. Ini ngomongin bisnis kuliner yang rasanya hot banget. Semua orang mikir bahwa sebelum datangnya COVID-19, bisnis kuliner ini sesuatu yang indah banget. Kayaknya keren banget, semua orang mau masuk, mungkin banyak, ya bahkan selebriti gue rata-rata gue liat juga pasti selalu masuk opsi bisnis kuliner ini salah satu yang gak mungkin ditinggalin. Nah, Nasi Kapau Langganan menurut gue cukup hits ya, walaupun baru. Terus gue pribadi, gue liat ini dari sisi bisnis, gue belajar banyak hal karena lo guys membuat gue, wah ya ternyata bisnis kuliner bisa switch segitu cepat, bisa menghadapi COVID-19. Ya, menurut gue cukup oke, dan mungkin nanti hari ini kita mau denger gimana sih ceritanya Nasi Kapau Langganan. Mungkin gue pertama kali perkenalin dulu, ini Akbar sebelah kanan, dan sebelah kiri Kemal. Ini dua dari berapa founder ya Nasi Kapau Langganan? Ada lima ya? Lima ya, oke. Ini dua dari lima foundernya Nasi Kapau Langganan. Sebagai pembuka, rasanya kalau gak sah nih, kalau misalnya kita gak denger dulu sejarahnya, gimana sih ceritanya akhirnya tercetus Nasi Kapau Langganan? Kenapa gak sushi, kenapa gak mie ayam, kenapa gak bakso, gitu ya. Kenapa Nasi Kapau? Mungkin Bro Akbar nih yang bisa dilahirkan. Ini Bro Akbar pengalamannya udah panjang kan di bisnis kuliner. Ya, bismillah. Yang pertama sih, kenapa Padang? Karena misalnya kita di restoran makanan kembahan ya, restoran panjang juga, tapi saya sebagai investor aja disitu. Nah, saya kan, kawan-kawan yang kembang, cukup lama ya temen kuliah kita juga. Kira-kira, mal, kita bisnis barangnya mal gitu. Apa nih kira-kira dikitnya? Kalau menurut gue, nasi Padang sih nasi oke mal. Karena setiap orang rata-rata, mungkin kita udah survei juga ya, orang suka nasi Padang, mau dari dimana-mana juga, Bro. Nah, tapi kendalanya disini, ya kekirnya tuh, nyarang. Orang kalau makan nasi Padang tuh, kalau misalkan, kalau lagi di kantor, kalau ke tipe tuh, orangnya nasi Padang ya. Kalau berapa-apa, baru nasi Padang ya? Kalau dirubah apa? Oh iya, nasi Padang. Jadi kalau misalkan di luar tuh, orang jarang tuh, ya misalkan, buat kaum-kaum milenial itu yang, misalkan, misalkan, kita malam itu kemana-mana yang makan nasi Padang tuh sekarang tuh. Paling kalau dia ada yang kekuarganya, ada cara-acara kantor atau apa, baru pilihan nasi Padang. Kita mau bikin konsep, ibadah nih, bikin nasi Padang yang kekinian, yang seragam bebek. Kadang saya mau ngambil level di, ada level gap yang hilang tuh. Jadi kita, kalau bikin nasi Padang itu, kalau nggak bidul bawah banget atau yang menekan atas. Yang tengah-tengah ini belum ada, ini. Ya jarang. Karena kayak misalkan yang, apa ya, setelahnya kalau ibadah tuh, ya kayak ada, apa ya namanya, kayak, nggak sebutin nama ya, mungkin udah banyak tahu kali ya. Nah kalau ibadah ini yang, sejarah kalau desa itu. Tanggung lah, setelahnya. Nah kita mau bikin yang istagam mobil, yang anak muda, yang, misalnya orang datang tuh, bofoto gitu. Kayak gitu, itu ya, setelah itu yang kita masih mau ambil. Oke, Bar, ini menarik nih Bar, sorry, kita sambil discuss ya. Ini menarik, tadi lo bilang bahwa ini menyasar milenial, sedangkan mungkin selama ini restoran Padang itu nggak dapat tempat yang cukup di hatinya para milenials. Ini menarik banget. Masuk ke milenials, marketnya dengan restoran Padang. Ini gue juga baru, baru notice nih, gue bisa relate, iya ya, bener juga ya. Rasanya kita kalau ngomongin restoran Padang, nggak milenials kalau nggak, keluarga gitu ya. Oke. Oke, so itu juga mungkin yang melatar belakangi, kenapa waktu gue datang pertama kali ke nasi kapal langganan di Bangka ini, tempatnya, pertama kali rasanya gue ngerasain nasi kapal atau nasi padang gitu ya, tempatnya cozy, kekinian banget, rasanya relate banget sama gue yang milenials. Iya, Pak, jadi setelah kita lihat apa ya, kayak, jambatnya jambat burah, oke, kita pakai burah lah, burahnya, yang agak old school tuh kayak gimana, dan kayak, yang desain-desain grafis kayak gimana, oke, gini banget, oke, terus kita juga diskusi sama teman-teman yang lain, kayak malah terutama, malah kita cari-cari kayak gitu ya, jadi istilahnya, ya kita bawa grep, ada anak buddha lah, padahal anak buddha itu juga pasal-pasal kita banyak sini, ya, 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 yang coba nasi padang, oke, jadi kita, ya itu sih, sektor yang mau diambil. Oke, dan itu juga makanya, kenapa memulainya juga di Jakarta Selatan? Oh, nggak, kalau mulain sih, sebenarnya kita bawa tempat-tempat kuliner, oke, nah, yang cocok banget ya dapat di Bangka ini, alhamdulillah, kita sempat penyari di Pasirnya Ida Kapu, di Jakarta Barat, di Pasirnya Ida Kapu, gitu, Kapaganding bahkan, nah, akhirnya ada beberapa tempat sih, termasuk salah satunya di Bangka ini, tapi alhamdulillah kita yang cocoknya ada di sini. Oke, nice, oke, gue coba tanya Kemal sekarang, nah, ini menarik, ada Kemal gitu, terus berbisnis kuliner, ini, gue lihat sempat di salah satu YouTube gitu, ada bilang, ini penyiar sekarang jualan nasi padang, terus ada fotonya Kemal gitu, apa, apa bro yang menjadi latar belakang lo, sampai tertarik, barengan nih sama Akbar, dan teman-teman, masuk ke industri kuliner, tapi nasi padang, sedangkan menurut gue kebanyakan orang-orang tenar ya, termasuk lo nih, biasanya ngambil segmennya, juga makanannya juga kekinian. Oke, ya, gue tuh sebetulnya, di tahun 2019, itu emang udah pengen, goals gue, sama istri gue itu, pengen bikin restoran kan, nah, udah gitu, seperti yang Akbar bilang tadi, di tahun 2019 itu, gue tuh, bener gue bilang tadi, makanan apa kan, karena sesuatu yang instagramable, jujur, itu adalah makanan, yang western food, jujur ya, untuk jangka apa. Orang mau post gudek, orang mau post pempek, orang mau posting lagi makan, mie, mie, I don't know, orang mau post lagi makan nasi campur, itu kalau di daerahnya masing-masing, di Jogja gue posting gudek, right? Iya. Oke. Iya gak? Di, di mana, Malembang gue mau posting pempek, tapi di Jakarta, gak bakal mereka posting lagi makan pempek. Rasa, rasa seperti itu, menurut gue, itu yang menjadi, yang membuat gue cocok sama Akbar. Gitu. Oke. Dan semua, semua itu, semua itu gue, gue bener-bener, followers driven. Jadi gue lempar semuanya. Kalau misalnya, pada saat, awal di tahun 2019, gue bilang sama netizen, gue tanya di Instagram, di Instagram tuh ada Instagram poll kan, Instagram poll sama tweet polling tuh ada. Gue tanya, kalau misalnya, Instagramnya kemarin pada bilang western, gue mungkin gak ketemu sama aku. Tapi, dari Instagram polling itu aja, gue punya followers, emang-emang, 16 ribu. Gue pikir itu cukup untuk, apa, mengakomodir, what they want. Ternyata dari Instagram polling itu, yes, of course it does. dari Instagram market itu aja, bom, semua bilang like more than 87% bilang makanan Indonesia. Gitu. Ya kan? And then, setelah itu, oke, ngapain gue bikin western? Udah lah, Indonesia aja. Gitu ya. kemudian, dari situ, di tahun 2019 juga, gue sama istri, apa yang kita buka ya? Coba deh, Padang atau Manado. Di situ, Akbar ketemu sama gue, di situ kita punya sisi-misi yang sama, Akbar juga dateng, mah kenapa ya? Orang tuh gak mau makan makanan Indonesia tuh, di foto gitu loh. Terus gue mikir, karena tempatnya gak Instagram mobil yang ada, bangkunya, bangkunya kayak bangku kondangan, gue bilang. Ya kan? Mejanya ditutup pake leminating, atau gak ama pake kaca gitu. Nothing is Instagramable. Come on, seorang orang tuh, sangat sayang sama fit-nya. Fit itu udah kayak harga diri, Bo. Iya gak? Bener, bener, bener. Jadi, mereka foto, mereka foto, cepet, udah gitu jelek, itu kayak harga diri mereka jatuh gitu. Sekarang, akhirnya gue bilang sama Akbar, Akbar dan kita semua tuh, kayak gue disini, oke, poin gue adalah, gue di sini, untuk pastikan mereka ngepost di Instagram, itu, poinnya adalah itu. Oke, tapi, gue bilang sama Akbar, sama investor yang lain, tugas lo adalah, gue pastikan produk itu bagus, gue bilang gitu. gue gak mau, gue gak mau, gue udah ngeposting gila-gilaan, dan kita udah, udah ngeluarin investasi sekian, rasanya biasa. I don't want that, gue bilang gitu. Akhirnya ketemu lah, gitu, karena gue mempunyai, intinya gue sama Akbar mempunyai, visi-visi yang sama tadi itu, gimana caranya, orang mau ngepost, lagi makan, gula ayam. Orang mau ngepost, lagi makan, gula, gitu loh. Keren, 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 keren. Wow, gue gak nyampe pikiran gue kesana, bro, waduh luar biasa. By the way, Mal, ini bisnis pertama, lu di kuliner apa gak? Kalau Akbar nih, gue tau nih, temen kecil gue kebetulan kan, gue tau Akbar udah bisnis, udah luar biasa, macem-macem, dia pegang, bahkan, zaman kuliah aja dia udah bisnis kuliner, bisa lembah, gue tau gitu. Ini bisnis kuliner, kuliner pertama lu apa bukan? Benar. Iya, iya, iya. Nah, jadi, kenapa gue mau sama Akbar, salah satunya yang lu bilang tadi bro, karena Akbar udah lama di bisnis kuliner, jadi gue sikap sama dia. Oke, oke. Good. Jadi gue udah kena tau enak, orang gak enak, orang gak enak. Iya. Ini bukan yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama itu adalah, gue punya, kalau misalnya temen-temen tau, ini yang lagi nonton, ada gedung namanya CB9, central business, eh, Cilandak central business itu, itu gue ada restoran juga disitu, tapi gue gak main online disitu. Kenapa? Karena gue sudah mendapatkan captive market, satu gedung itu makan di gue. jadi gue gak perlu promotion, tapi disitu gue salah pak, disitu gue salah banget, gue hilaf, disitu gue, disitu gue hilaf, gue gak, gue gak, ya, gue ingat Instagram itu paling penting untuk itu, sekarang, wow, itu untuk rebrandingnya susah banget bro. Oke, so now you realize how important Instagram into your business ya? Yes, yes it is, it is, it is, Niko. Keren, keren, keren banget, wow, oke, nah, ini menarik, so, terus akhirnya, ini cerita awalnya udah keren banget, terus akhirnya lo sama-sama memutuskan kerja bareng nih, dengan lima orang founder, kalau gue boleh tahu, akhirnya lo invest, invest di angka range, di atas atau di bawah 1 miliar, kalau boleh, gak perlu persisnya, gue pengen tahu investinya nih di atas atau di bawah 1 miliar? Di atas pak. Nah, Bang Akbar nih, Bang Akbar, di atas 1 miliar ya? Di atas 1 miliar, di bawah 1 miliar. Di atas 1 miliar. Iya, di atas 1 miliar. Oke, so, di, lo mulai bisnis dengan investasi di atas 1 miliar. Di Jakarta Selatan, nyasar market millennials, lo udah melakukan riset market, camel riset lewat Instagram-nya. Instagram, eh, sorry, si Akbar melihat ada celah di market millennials yang butuh tempat Instagram-able. Keren ya? Jadi, gue yakin banget, investasi lo akan banyak lari ke urusan tempat ya, supaya bikin ini Instagram-able. Nah, bener ya? Yes, oke. Oke, nah, selanjutnya, kan gue tahu nih, gue termasuk adalah orang-orang yang early lah, tahu bagaimana proses nasi kapal langganan, karena kebetulan Zahir juga support bisnisnya nasi kapal langganan. Nah, terus kan tiba-tiba covid datang nih, bro. Iya, kan? How it feels, terus, lo baru invest, kayaknya baru 2-3 minggu buka ya, tangis kan pasti ya. Baru 2-3 minggu. 2 minggu. Iya, 2 minggu. Iya, bener-bener. Dua. Oke, baru buka 2 minggu, lo investasi kayak gitu, Kemal udah antusias banget, gitu kan, dengan risetnya, Akbar antusias banget, dan semua tim nasi kapal langganan, gue ngerasain banget energinya temen-temen di nasi kapal langganan tuh luar biasa, Karena gue dateng langsung, gue liat, gue terexpose dengan Instagram, lalu tiba-tiba covid-19 dateng, dan itu gue sempet chat, Akbar, Bar gimana gitu ya? Boleh ceritain gak, bro? Awal-awal minggu pertama, minggu pertama, lo ngadepin covid-19 tuh gimana? Ini FYI ya, sebagai informasi lo, gue di awal-awal covid-19 itu, gue sempet ngobrol sama Sandia Gauno. Sandia Gauno itu bilang gini, gue 2 minggu pertama galau, gue aja kaget, Hah? Sandia Gauno aja galau, gimana gue gitu ya? Gue penasaran nih, apa sih yang terjadi di minggu pertama, minggu kedua, ketika covid-19 dateng, di internalnya nasi kapal pelangganan? Oke, jadi apa yang kita pikirin pada saat itu sih, kita juga galau ya, barunya sama ya, pusing, baru 2 minggu ya, baru 2 minggu, terus kita, aduh harus ngapain, 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 tapi gini sih bro, gue, I was in charge for promotion kan, jadi emang dari semua itu, promotion is my thing lah gitu lah, gue belum pernah yang namanya ngomongin marketing tapinya, tapi disini gue, intinya adalah, gue gimana cara mengkomunikasikan brand nasi kapal langganan ini kepada semua yang lagi, yang follow gue, gitu ya, di saat pandemi seperti ini, so akhirnya, gue bilang sama tim, gue punya beberapa ideas, ideasnya adalah melakukan A, B, C, D, E, F, yang lumayan membuat mereka biar ingat dulu sama brand kita, jadi yang pertama adalah, sebelum pemerintah bilang jaga jarak, gue udah nonton yang apa yang terjadi di luar, nasi kapal langganan pertama kali menjaga jarakan meja di restoran, sebelum SBB tuh ya, dan itu, gue taruh di Instagram gue, people are asking, people are asking, itu membuat orang inget kan jadinya ya, gitu loh, and then, setelah itu, sebelum pemerintah bilang, restoran gak boleh di dalam, nah, sikap ulangganan, kita tutup duluan, gue bilang sama yang lain, bro, kita tutup duluan, di luar negeri udah kayak gini, kita tutup duluan, dan itu membuat orang juga jadi bertanya, coy, kenapa lu tutup duluan orang pemerintah belum, tapi it makes people ask, ya gak sih, orang jadi nanya, orang jadi pengen tahu, orang jadi pengen datang, jadi orang inget, ya, oke, so, those creative, those creative ideas, gue kasih ke teman-teman, ke investor yang lain, kita bikin A, kita bikin T, kita bikin D, biar orang-orang keinget dan setidaknya mereka mau mencoba dan penasaran, gitu, oke, wow, jadi setelah, gak boleh dine in, gak boleh, kita jaga jarak, terus gak boleh dine in, terus barulah keluar ide yang lain, begitu gak boleh dine in kan, yaudah, apa ya, biar orang tetap mau beli ya, ya satu-satunya adalah teman-teman ojol, ya kan, nah, di teman-teman ojol pun gue bilang sama, gue ngambil juga nih, gue ngambil, gue bilang sama tim juga, ini lagi rame nih, rame dimana orang ojol itu lagi kekurangan income, kita semacam CSR yuk, gue lempar ke Akbar, bar budgetnya masuk kan di bar, kalau gue minta, nasi bungkus aja buat setiap ojek yang datang, it's good for our promotion, it's good for our deed, gue sih ngeliatnya gitu, ya, terus sama Akbar, sama tim dihitungin, dapet apa nih, gitu ya, dapet apa, dapet apa, dapet apa, ternyata lumayan, angkanya masuk, ketika angkanya masuk, yaudah, itu menjadi promotion tool gue juga, untuk, untuk, mempromosikan nasi kapal langganan, dan, dan, wah itu responnya luar biasa ya, bar ya, sampai orang tuh, bisa DM gue, Mas Kemal promo ada nggak? karena saya mau yang ada, abang ojolnya dapet makanan, gitu, wow, itu promonya lu, itu luar biasa sih, impactnya gitu, dan impact ke income-nya juga lumayan ya, bar ya ternyata, bar ya kita juga nggak nyangka gitu, itu, wah itu sih luar, berkah, luar biasa itu, silahkan ditanya ke angk, gue ngomongin naik income dari, impact dari, berkahnya luar biasa, mulai tanya ke angk, ini, gue sebelum tanya ke income nih ya, tadi berarti kan, gue lihat bahwa, kalau dari sisi bisnis, ini, nalurinya teman-teman di nasi kapal langgan itu, memang benar-benar first mover, menurut gue, dari pemilihan market, sampai tadi termasuk beberapa strategi, bahkan Kemal berani banget bilang, kita batasin meja, kita tutup duluan, ya, sebelum PSBB udah tutup berarti, ya, oke, nah, ini gue penasaran, yang terjadi ketika Kemal bilang, kita tutup, ini kan ada berapa orang nih, di dalam ya, itu suasana kebatinannya, teman-teman investor, teman-teman yang lagi jalanan nasi kapal, itu gimana ya, wow, gue baru invest 1M nih, gitu kan, lebih gitu, itu gimana bang? ya, akhirnya kalau kita ya, masing-masing step investor, kita siap ke dalam karya kayak gini, ya, ini gimana dong, ya, kita bisa jalanin, tapi ini kan untuk, gimana ya, untuk kebaikan kita juga, kita kan mau jadi ada masalah, kalau misalkan, kemudian hari gitu, akhirnya mereka bisa paham, bisa mengerti, ya, akhirnya mereka juga satu visi juga, apa kita-kita juga, yaudah akhirnya gue head lah, nanti jahat, tutup, tapi kan kita bisa diserima online, nah, akhirnya kita dengan konsekuensi, kita mesti, gensin di online, dipromosi, itu apa, nah, kita what the next-nya kita, apa yang ini kita akan lakuin, selain kita gak bisa dainin, ya, mungkin salah satu tadi ya, ojol itu tadi, dan itu ada, kita harus bikin program-program apa nih, ya, buat kehidupan nanti, mungkin bodoh mendekati kuasa lagi, nanti kan, ya, gitu ya, nah, ketika tadi ya, kalau Kemal bilang kan, begitu ada program ojol, ternyata sales-nya bagus banget, nah, pertanyaan gue, begitu lu tutup, lu kan ngandelin semuanya purely online, ya, apakah sales lu ketika lu buka, itu sama dengan ketika lu punya, lu jualan online lewat program-program lu, salah satunya program ojol itu? Sama, bahkan naik, agak naik, oke, yes, nah, ini menarik, ini menarik, di kebanyakan riset, di kebanyakan observasi gue, obrolan gue sama teman-teman di bisnis kulit, yang mereka hanya mengandalkan online, itu rata-rata revenue-nya mereka drop sampai 80%, ini cuma observasi gue ya, jadi, di teman-teman gue yang bisnisnya kuliner, ketika mereka cuma ngandelin online, akhirnya revenue-nya mereka drop 80%, sedangkan yang terjadi di nasi kapal langganan, justru ketika mereka tutup, ketika lu semua ini tutup, ya kan, dengan resiko, dengan berat hati mungkin sebagian teman-teman, tapi ternyata sales-nya, lebih bagus daripada ketika lu buka, surprise dong ya, ya, surprise sih, tapi yang sebenarnya kan waktu kita buka pun, belum ada patutkan juga, karena baru 2 minggu, jadi, masa yang kita lama itu, pandemi kayak sekarang ini justru, jadi kita ngerasain bulan madunya, seraya cuma 2 minggu kurang lah, selalu itu kita, kita gak payahin gitu loh, jadi, justru kita yang emang-emang-emang jualan kita, di saat pandemi kayak gini justru nih, mereka kembali, kita bertanya, gimana perbandingan waktu lu, dan ini sama setelah, setelah yang pandemi kayak gini nih, terima online, take away, gitu, justru program kita jalannya, dari program-program yang online yang kita, akhirnya kita buat, semacam justice, frozen food, kayak gitu, kayak gitu-gitu lah, ya gue udah liat nih, ada beberapa produk, tapi pertanyaan gue, begitu ketika PSBB, lo sempat bengong gak sih, sempat, aduh, gimana gitu, berapa lama bar, lo sempat, bingung kan, waduh, gue ada infeksi, tiba-tiba tutup, tapi gini, tapi gini, tapi gini, bengong sih bengong, pasti bengong ya, asli bengong kayak ketampar banget sih, ketampar, temen-temen juga nanya, di kantor gue juga nanyain, gimana loh, bengong dan lain-lain, itu luar biasa, cuman, gue, gue, gue mungkin karena gue adalah, gue sudah 20 tahun kerja di industri kreatif kali ya bro, gitu ya, jadi ketika bengong itu adalah momen dimana, orang yang kayak gue itu sudah terbiasa untuk, yo, bengong is your time to find ideas, bengong itu adalah waktunya untuk mikir, mikir, bukan untuk menjadi sedih, gitu, gue udah terbiasa dengan, bos gue datang, setiap 3 bulan, rating lu jelek, gue bengong, sales turun, gue bengong, iklan turun, gue bengong, gue udah terbiasa dengan hal seperti itu, setiap 3 bulan bro, setiap 3 bulan, kebayang gak, kalau gue 3 bulan di radio itu, sales drop, abis itu sales dan share drop, di bulan ke 3 berikutnya, mungkin gue udah gak di radio lagi kali, gitu, udah gak di kantor itu, jadi, mungkin gue sudah terbiasa dengan, oke, ngapain ya, ngapain ya, ngapain ya, ngapain ya, ngapain ya, we gotta do something here, jadi bukan drop yang sedih, sedihnya mungkin iya, tapi abis itu, we have to do something, like right now, gitu, that spirit itu yang membuat gue, sama temen-temen di, nasik apa olanggaran, buat, ayo, semangat, yuk kita harus ngapain nih, nah, dari situlah, setelah kita bikin gimmick, yang tadinya, boleh disebut gimmick ya, social distancing, no dine-in yang pertama, terus kita yang, kita kasih, buat ojol, terus timbul lah si ide itu, untuk adalah, jas tip, jasa titip, which is a, it's not a fresh idea, jas tip itu kan, sudah ada di mana-mana ya bro, and it's been years, ada yang namanya jas tip, ya kan, terus gue bilang, dan itu, itu bener-bener, kayak, karena gue di Bintaro, temen-temen gue, temen-temen istri, itu sering nitip sama gue, gitu kan, karena mereka gak mau banyak ongkir, ya, the temen-temen gue itu semua, ya, oke, like say, mana, dan itu balik lagi, gue lempar lagi ke gue bro, lu maunya daerah mana, dan number one adalah, bekas, sebagai, the admin and project officer, did a great job, karena itu satu hal yang, bener-bener kita harus adapt banget ya, karena tadinya kita gak ngerti, begitu-begituan cuy, asli, oke, oke, nah, begitu lu launching just tip, itu lu lempar ke Instagram, lalu responnya, lu tanya nih, berarti lokasinya dimana gitu ya, ya, betul, gitu, top location-nya Bekasi, wow, wow, dan, dan lu, tidak keberatan ya, walaupun itu jaraknya jauh, dari Bangka ke Bekasi, dan, lu tetap berangkat ya, oh iya, enggak, tetap berangkat ya, bar ya, waktu itu ya, bar ya, yang mesen banyak ya, bar ya, dan misalnya, pesen 10 orang, satu orang mesennya udah berapa, sampai udah, bar ini sudah sangat terkenal ya, sangat terkenal untuk di komplain ya, bar ya, oke, nah, oke, itu menjadi challenge kita itu, itu challenge kita justru, oke, jadi, waktu itu bar, begitu tiba-tiba, tiba-tiba, datang idea untuk menyediain layanan just tip, dan ternyata ordernya juga fantasi, gue waktu teman-teman di, mesi kapal langganan posting, gue juga wondering sih, ini, masuk gak ya, gini ya, dan ternyata surprisingly, masuk ya bar, average bisa, di setiap spot di Bekasi gitu, bisa, lu bisa nganter berapa paket? Waktu awal-awal sih, lebih dari 40 ya, secara 45 ke atas, hampir 50 lah, tapi dia satu, satu order itu bisa satu keluarga, 300 ribu, 300 ribu, kehamilan, wow, 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 lumayan ya, ya, nganterin, nganterin paket pakai inova sih, masih masuk ya bar, nah, begitu, begitu, just tip itu, gak ada, gak ada, tambahan, gak ada, ini yang menjadi, menjadi, menjadi tambahan adalah, satu laukun, gak ada masalah, ya, satu laukun, oke, kita anterin, oke, 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 gimana pak, lo mau nambahin apa pak? Yoi, dan one thing ya bro, ini yang, ya, one thing, ini, si just tip ini kan, gue taruh di Instagram, terus banyak tuh, temen-temen gue yang main restoran tuh, pada ngeliat, responnya kayak apa sih, gitu ya, terus ada juga datang ke tempat kita ya bar, ya kita lagi di Bitaro, gitu, terus mereka tanya, gimana caranya, gitu, dan setau gue, so far sekarang ada 3 brand, 3 restoran, yang setau gue ya, itu ngejalannya hal yang sama, dan mereka juga salesnya luar biasa, naik 200%, wow, wuh, dengan justice itu ya, wow, itu wow, nanti si Castro boleh cek, ambil di spot-nya sendiri, ah, itu gue, dia punya spot sendiri, ada, kita punya spot sendiri, dia punya spot sendiri, dan kadang-kadang kita sekarang tukeran spot bro, ya bar, ya kita tukeran spot, eh disini dimana yang enak, gitu loh, boleh dong tukeran spot, yoi, gitu loh, gue bilang di Instagram gue, buat lo yang punya bisnis FNB, sorry, gue, gue bilang sama di Instagram gue, gue bukan, gue bukan menggurui, karena gue baru banget di dunia FNB, tapi buat lo yang punya bisnis FNB, man, do this, it works, gue bilang, do it, gue bilang, terus lo boleh cek, ada Lawless Burger, dia melakukan hal yang sama kayak kita, terus ada Mpe, Mpe, eh sorry, Mbak Wan Pontianak, dia melakukan hal yang sama, justru sekarang gue seneng banget sih, Mbak Wan Pontianak ini, dia ngelakuinya udah lebih rajin dari kita, dia mungkin justifnya ada sehari tiga kali, sehari tiga lokasi kali, gokil sih, keren, 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 nah sekarang, di ketika pandemi, ini kan berarti, secara bisnis, teman-teman di Nasi Kapal ulangganan kan, well, I call it rewriting your strategy, terus lo package ulang produk dan layanan lo, yang tadinya lo bayangin bikin tempat Instagramable, orang dateng, tiba-tiba COVID-19 dateng, terus lo, came up with an idea, Justin, terus Ojo, terus ada Frozen juga ya, Mbak Rih? Frozen baru ya, apa lagi selain itu? Kita ada Office to Office Order, Ampers, Ampers, yes, gue salah satu yang order itu, oke, Ampers ada, nah yang terakhir gue liat, gue sempat liat di Instagramnya Kemal juga, 3, oh ya, Office to Office Order, Order, itu apalagi? Triple O, Triple O ya, ya, oke, itu apa? Oke, jadi gini bro, kita juga, gue bilang sama Akbar kemarin, Bar, kayaknya kayak orang, orang nih, ke kantor, mereka juga banyak yang insecure deh, makan di tempat-tempat, di pinggir jalan tuh, pasti mereka insecure, gue bilang gitu, orang udah masuk ke kantor, tapi, duh, bingung ya makan apa, malam ngantri, harus jaga jarak, dan lain-lain, terus balik lagi, sama kayak, kemarin, Bar, lu bisa kasih apa nih, kita bikin you, Triple O, Office to Office, offer gitu, terus yaudah, Akbar, dan tim yang lain, ngitungin, apa yang bisa benefit, yang dikasih, untuk orang-orang yang mesen, ke kantor, karena gue yakin banget bro, kan gue juga ngantor ya, di kantor gue cuma punya isu yang sama, makan apa di kantor ntar, karena gak mau makan sembarangan bro, number one now, it's like health, hygiene, itu nomor satu sekarang, dan itu yang kita berikan, gitu, dan masa pandemik ini, langgaran kita paling banyak tuh, orang bank, kan bank masih aktif kan, oke, kita bisa, order dari mana, itu dari situ juga ide aja juga, luar, nanti kalau bisa ngasuk, wah dari dulu, bisa nih kita bisa buat orang kantoran nanti, wow, dan untuk yang, dan untuk yang, dan untuk yang, dan itu senang, cuma ada nama-namanya, buat si ini, buat si ini, buat si ini, ini makanannya ini, makanannya ini, makanannya ini, akhirnya yaudah kita bikin, ya, ide yang kembal, lu masuk ke mana, yang sekarang ini, gitu loh, nah, ini triple all, oke, kita kasih itu ya bar ya, iced tea literan ya, iced tea literan ya, karena orang lagi copy literan, kita iced tea literan, keren, keren, oke, Kemal waktu, ketika triple O ini, lu lempar juga ke Instagram gak, waktu lu mau launch, layanan triple O ini, gimana, gimana, ketika lu mau launch triple O ini, lu menggunakan social media lu, Instagram lu gak untuk, dapetin insight dari mereka, sebelum lu, oh ya ini kayaknya triple O, oke nih, orderan ke kantoran, oh enggak, sepertinya itu gak ya, enggak, itu, gue gak itu, gue cuman, enggak, gue cuman, gue ngobrol sama, akbar, sama tim yang lain, dan gue ngeliat dari, apa ya, apa yang terjadi sekeliling gue aja, temen-temen gue yang mulai pada ngantor, terus bingung, makan apa ya cuy, gitu ya, gila, masa ada temen gue yang hot, biasanya makan ke mall, karena gedungnya, mepet ke mall, maunya tutup, bingung mau makan kemana, itu buat gue, langsung, man, that's my opportunity, gue bilang, oke, let's do this, gue bilang gitu, terus yaudah, akbar, ngitungin, what can we get, yaudah, kita, per 10 orderan, kita dapat, sekarang lagi literan juga, lagi rame kan, lagi kopi literan, ya kan, semua literan, tapi kita ubah, jadi iced tea literan, keren, keren banget, ini, gue juga punya personal experience yang sama sih, jadi, gue sempat waktu ketika PSBB itu, gue ke kantor, 2 atau 3 hari berturut-turut, gue makan makanan yang sama bro, karena banyak yang tutup, dan gak tau mau makan apa, jadi yaudah, 2 atau 3 hari itu, gue makan makanan yang sama, gak berubah orderan gue, dan itu ternyata pas banget, dan itu juga sebetulnya ada program, sambil menyelam minum air ya Bar, harapan kita adalah, ketika kantornya pesan, besok-besok, kalau kantornya ada event, nasi boxnya dari kita, ya, good, ya, bisa ke kantor-kantor ya, yoi, keren banget, yoi, keren, 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 bener-bener banget ya, abis gini, jadi siap-siap deh Bar, abis gini bakal banyak kantoran, yang bakal, pesan catering, dari nasi kapal langganan ya, amin, amin, sekitaran kemakan, kantoran semua tuh ya, ECBD, oh, malah bilang, ECBD deket ya kan, priongkir ya Bar, priongkir kan Bar, priongkir, kantoran priongkir ya, ada minimum ordernya gak, minimum 20, piece, package, oke, 20, tapi satu package, gak ada, ada peningannya, mau di ayam doang, gak apa-apa, tapi menitiba 20, oke, sip, keren, nah, gue maju lagi ya, maju lebih jauh lagi, mungkin ini, akbar nih, bisa jawab, lo liat bahwa, industri kuliner, setelah, pandemi kayak gini nih, kira-kira, perubahannya bakal seberapa besar, ini kan pandemi, terus, pasti, banyakan, apa, bisnis kuliner kan terdampak, nah, setelah ini, terus yang dibelang, digadang-gadang bakal jadi, the new normal, itu kira-kira, akan seperti apa sih, impactnya ke bisnis kuliner, apa yang bakal berubah, behavior, customer-nya, order-nya, supplier-nya, terus kebiasaan, dine-in, itu kira-kira gimana, Pak? ya paling kita, pertama lah kalau, baik, ini, setiap tabung masuk, itu kan kita udah, kayak, sarung tangan, masker itu, jadi, bukan, harusnya jadinya disitu, yang kita lakuin, yang paling berubah disitu, terus dari, dari pengaturan, meja kursi, itu ya, yang berubah terbuat, yang sisi lain, apa ya, mungkin, berubah customer, pasti akan lebih banyak online, proporsinya, menurut lo, akan lebih banyak online kah? online akan lebih banyak nanti ya, dan akan banyak, kayak istilahnya, orang akan banyak, kirim-kirim ke temannya, ke yang lain, kan sekarang juga banyak, istilahnya, ini order untuk siapa, untuk siapa, gitu, oke, nah, gue balik ke Kemal nih, ini kalau tadi kita dengar, cerita awalnya, cerita awalnya kan sebenarnya, kepengen gimana sih caranya, supaya millennials, atau netizen-netizen ini, yang biasa nge-upload foto, makanan, itu mau foto ayam bakar, ayam gulai, nah, ketika behaviornya berubah, ini kan sekarang semuanya online, apakah lo punya ekspektasi yang sama, bahwa netizen, atau siapapun itu, masih bisa, membuat peluang makanan ini, instagramable, oke, udah pasti ekspektasi itu, gue, I lower it down, udah pasti itu, itu udah, definitely, it's low expectation, karena, yang tadinya kita pengen nyip, pengen tempat yang, santai, bisa ngobrol, bahkan kita nyiapin, Akbar nyiapin, ini ya baratim, kita nyiapin, stool bar, biar orang bisa, semacam, ala-ala, apa ya, co-working space, gitu ya kan, itu kan gak ada di tempat padang yang lain, kita nyiapin gitu, tapi itu semua buyar, buyar gitu ya, tapi justru kita mendapatkan, instagram yang luar biasa juga nih, dalam postingan dari orang-orang, postingan dari justice, gitu ya, itu justice, mereka foto tuh, satu mereka foto, yang sekarang lagi rame bro, yang sekarang lagi rame adalah apa, orang bela-belain, makan di tempat kita ya baratnya, makan di mobil, makan di mobil, yoi, makan di mobil, bela-belain, bawa piring, dan di foto sama dia, akhirnya mungkin ada yang lihat, ngikutin juga, gitu, foto, makan, makan, itu, jadi akhirnya, dengan otomatis, mereka, ini juga, mereka nge-post di instagram, tapi, memang, tidak seperti plan di awal lah, intinya, there's still posting, tapi bukan posting, itu yang kita mau di awal, apa kita bisa dapat yang di awal, udah pasti gak bisa, karena emang sudah, it's a totally different world lah, ibaratnya, a totally different situation, gitu, oke, 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 keren, nah, so, mimpi, mimpinya nasi kapal langganan, setelah ini, segila apa? Gue, 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 gue kalau ngobrol sama Akbar, sama Kemal, terus gue ketemu sama beberapa founder, kan gue bilang, ini energi lo semua tuh gila banget, dan gue yakin, lihat caranya nasi kapal langganan, menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti adanya COVID-19 ini, itu luar biasa, gue yakin kondisi ini tidak meredakan, atau membuat lo semua ngeret mimpi-mimpi nasi kapal yang gila banget, apa berwarna mimpi gila kayaknya nasi kapal? Apa? Baru kemarin cerita, bukan cerita ya, gue, kita tuh emang, kempur luas jarigan dari awal, ya pikir lah kayak, apa? kempur luas jarigan, ya itu aja kayak franchise apa, tapi itu kayak gitu. Oke, nah, menurut lu, seberapa, seberapa manis sih, kalau lu kan ngomong tadi, kalau memperluas jaringan mungkin lewat franchise, mungkin lewat partnership, apa sih yang nasi kapal bisa janjikan kepada investor, atau siapapun yang mau berpartner dengan nasi kapal langganan, kalau gue gitu ya, kenapa gue mesti partneran dengan nasi kapal langganan, kenapa nggak yang lain? ya, ya, karena kita pertama, balik lagi, kita jual makanan, bisa dibilang makanan yang udah familiar lah, di Indonesia ini, itu nasi badang, nah, itu sama kayak nasi badang itu kayak istilahnya, istilahnya, sebuah kalangan itu, suka nasi badang, ya, rata-rata ya, nah, kita yang mau kita tawarin itu, yang jual konsep, konsep yang kita tawarin di langganan itu, ya, itu tadi, jadi, mereka yang kita tawarin, gitu. Kalau, lo punya mimpi nggak? punya mimpi kira-kira, mungkin Kemal punya mimpi nggak? kira-kira menasih kapal langganan, suatu hari punya, misalnya, ada di 34 provinsi kah? atau punya, ada di 50 kota kah? apa mimpi yang paling gila mal? Kemal nih, yang biasanya pikir gitu, mimpi yang paling gila. Mimpi yang paling gila sih betul ya Yang dibilang Akbar tadi We wanna be the most wanted nasi padang Yang ada di Indonesia Affordable, good Dan tidak membohongi masyarakat lewat foto Sekarang begitu banyak bro Sampai ada yang namanya istilah Don't judge the taste by its look Tapi sekarang sudah hadir ya Yang namanya makanan di Instagram keren Di foto keren begitu lemah kan Rasanya boom gitu ya Tapi kita, kita beneran ngasih foto keren Tempat keren dan rasa gak main-main Dan itu yang pengen kita kasih And balik lagi Affordable Terjangkau harganya Sangat terjangkau We want people to come here with your family With your friends We want people to come Apa ya Sendirian juga bisa Dan vibe yang kayak gini nih Kita pengen dirasakan Bukan cuma temen-temen di Jakarta doang Tapi all over Indonesia sih Pengen gitu loh I don't know Mungkin di dunia juga I don't know Mungkin one day Yang familiar sama nasi padang Itu kan bukan cuma Indonesia Singapura, Malaysia I don't know Itu mimpi gila sih Bisa begitu sih Wah luar biasa So far sih yang interest banget Untuk membuat Nasi kapal langgan ini besar Di dua minggu pertama ya Bar kita buka itu Wah banyak banget sih Yang udah ngajak kita ya Bar ya Gue sih selalu lempar ke akbar aja deh Langsung gue lempar ke akbar Silahkan Silahkan Itu banyak banget Ada yang jahir ini kan kita bisa Juga kita bisa transparan Apa yang kita lakukan dengan fasilitas yang jahir tawar dengan kita Jadi setelahnya kita gak ada yang ditutupin gitu disini Bisa online Update Jadi setelahnya ya Kita bu Itu yang kita tawarin sih Ke customer itu nanti Ke calon-calon investor Makasih calon investor ya Asik Bocoran Bocoran dong Paling dekat habis gini buka dimana Kayaknya bintaru sih boleh malah ya Kayaknya bintaru ya Tapi ini Ini kita kemarin sempet ngobrol bro Ada satu obrolan antara gue sama temen-temen di nasi kapal langganan gitu loh Pertanyaannya adalah gini Ini namanya just tip ini Rame banget antusiasnya Dan costnya itu bisa dibilang sangat murah Pertanyaannya adalah Masih butuh gak sih yang namanya cabang Gerti gak sih? Keren Ya 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 keren Butuh gak sih? Gue harus nyewa Kita harus nyewa apa bar? Kita harus nyewa ruko Kita harus SDM Design Production Everything Itu kan cost lagi Masih butuh gak sih? Kayak gitu Gitu loh Mungkin emang yang lagi rame sekarang Yang namanya ghost kitchen Atau cloud kitchen Itu lagi rame Maybe that's what we need Gitu Kecuali Kita ngomongin tentang Bandung Ya bar ya Terus di mana Cicahem Chicago ya Atau di mana Gitu ya Gitu Oke Yang gak bisa terjangkau sama just tip Mungkin disitu Mungkin disitu baru bisa Buka Cabang disana Yang Wow keren Bang Jastik Bandung Jastik Bandung Yes Bar Kalau sekarang Kita ngomongin Secara finansial Secara finansial Kalau lo liat Di tengah pandemi ini Terus tadi Alhamdulillah Omset lo ternyata Lebih daripada Apa yang Lo bisa bayangin Di teman-teman Nasikah Apalangan Menurut lo Dengan investasi lo Yang tadi Yang mungkin Di atas 1 miliar Itu break even pointnya Berapa lama Bar Bisnis ini Sebenernya Omset kita itu Yang alamin sekarang itu Target Minimumnya kita Sebenernya Yang kita dapetin sekarang Jadi kalau misalnya Kadang normal ya Kita bisa bertahan Disitu juga Syukur Alhamdulillah sih Dengan Prediksi yang Waktu awal Dengan Yang rata-rata Sekarang itu Ya Bisa Allah Dua tahun Dengan target Kayak gitu Ya Masalah Dua tahun Udah bisa Break even pointnya Itu kan Target kita Target minimum Sebelum pandemik ini Ini kan Minimum Optimis Masih masuk Target minimum Kita Tapi ya Maupun kayak gini Kan Sampai yang Yangka bisa Akan Seperti Kondisi Seperti ini Ya Betul Luar biasa Nah Gue mau Tanya nih Proses Proses Kreatif Dan proses Ketika lo Semua ngomongin Strategi ya Termasuk tadi Ada Jastip Ada Ojol Ada Triple O Itu Flow-nya Di internal Itu Biasanya Dari siapa Atau gimana Apakah lo Perlu meeting Dulu kah Atau mungkin Langsung Ini ada ide bagus Mungkin Kemal Tinggal ngepost Di grup Gimana proses Karena gue Liat gini Jujur Gue liat Lo guys Bergerak cepet Banget Menurut gue Menurut gue Gue tau Bagaimana Kita ketemu Ambil tiap hari Ambil tiap hari Ambil tiap hari Jadi Jadi Ketemu Kita Misalkan Lagi nih Jadi Kalau bisa Koordinasi Dapur Jadi Kalau kita Buat Kayak gini Kira-kira Jam berapa Last order Biar bisa Siapin Bahan baku Oh Ya pak Kalau itu Last order Jam 3 Jadi Sore Kita Bisa Dantar Jadi Kita Selalu Bareng-bareng Semuanya Dan Kita Ada Ada Grup Jadi Lu Brandstorm Hampir Setiap hari Ya Kan Kita Bisa Zoom Atau apa Zoom Atau apa Kalau Ideas Itu Ideas Biasanya Dilempar Aja Lempar Lempar Gitu Kita Punya Ide apa Dilempar Gitu Dilemparnya Bener-bener Bareng-bareng Sampai Design Untuk E-flyer Design Untuk Video Atau apa Itu Dilempar Bareng-bareng Gitu Jadi Emang Kita Lu Ikut Repet Kita Terima Juga Terima Oke Instagramnya sepi, artinya apa? Artinya kredibilitas lo turun Gitu Dan followers itu kan udah kayak currency ya bro Followers itu kayak currency Ya gak sih bro? Orang semua ngomong kayak gitu Followers udah kayak currency Semakin bagus currency lo, berarti Lo berarti semakin maju Meskipun banyak yang bisa beli ya, tapi punya gue Totally legit Gue yakin lah sekelas kemal gak mau beli Gue gak mau beli Terus Jadi kita harus bikin sesuatu Bikin sesuatu, bikin sesuatu Mau itu laku apa enggak, yang penting kita coba And we do something new Gitu Kita belajar dari Ya, kita belajar dari produk-produk yang udah ada Let's say Temen gue nih ada satu brand Dia itu bikin Selalu ada promonya bro, setiap bulan Ada yang baru lah Let's say dia Mi Instant ya Hari ini bulannya, cobain Mi Instant K-pop Gitu Gue tanya sama dia, bro Tiap bulan yang lu bikin itu laku gak sih? Enggak, kata dia Tetap laku Tetap laku Yang most wanted aja seperti biasa Mi gue biasa Tapi Dengan gue adanya Mi K-pop Itu kan orang ke-attract Oh man This restaurant is still alive Gitu loh Oh man Ada hype-nya nih Gitu Kalo lu gak ada gituannya Ya udah Lu gak mungkin dong Foto rendang lagi, rendang lagi, rendang lagi Rendang Itu impossible Lu gak bisa lakukan itu Gitu Tidak ada Ada yang Even McDonald's Gak mungkin Ada cheeseburger Big Mac Big Mac itu makanan legendary dari McDonald's Ya gak Tapi kapan lu terakhir Liat mereka jualan Big Mac Gak pernah bro Gitu Mereka selalu berubah Ada yang namanya Korea Ada yang tiba-tiba jadi nasi uduk Ada yang tiba-tiba jadi rendang Es krimel dibikin pandan Es campur They create everything Tapi ketika kesana Mungkin lu, gue, Akbar, dan lain-lain Mentok-mentok Yaudah Paket ayam nasi Gitu lagi Right You know Tapi You gotta have the hype Nah itu hype itu yang gue selalu Bilang sama Tim Yuk kita bikin apa Yuk kita bikin apa Yuk kita bikin apa Nah dengan adanya pandemi seperti ini Ini agak susah Karena kita punya banyak banget ya, Bar Yang udah kita bikin Bar Ada menu-menu yang Menu-menu asik Menu-menu yang seru Kayaknya ini Menu-menu Instagramable Tapi belum bisa dikeluarin, bro Oke Keren, 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 keren Iya Jadi Kita harus memastikan bahwa Memang brand kita Exist Ada Apalagi di tengah pandemi Kayak gini Kita harus memastikan bahwa Kita ada Apalagi Industri lo ini adalah Industri yang Salah satu yang Dampaknya cukup hebat juga kan Terkena COVID-19 Jadi Gue bahkan bilang kemarin Di internal meeting Sama semuanya Kita ini udah bukan F&B Pure Kita ini sudah bisnis digital Ini bukan F&B pure lagi Ini digital Kita harus tahu Market Ini orang maunya apa Ini semuanya Cuma dari handphone Gue bilang So it's We are F&B Digital Digital restaurant And we have to adapt Gitu bro Dan part of the digital Within F&B business Itu adalah You are using The social media As a tool And To communicate To the market To survey To Semuanya Lo start Kayaknya dari sana Semua Dan teman-teman Yang punya followers Banyak Gue punya teman-teman Banyak Daripada kita Bayar endorser Untuk Payt promote Dan lain-lain Kita punya teman-teman Dengan followers Banyak kita pakai Mereka mau bantu Jadi Lo gak pernah Ngeluarin Sepeserpun Untuk Campaign digital Enggak Enggak pernah Enggak pernah Wow Sekarang berapa sih Followernya Followernya Nasi Kapau Langganan Berapa sih 3 ribuan 3 ribuan Kalau gak salah ya Nah Sikap Mungkin Akbar nih Yang bisa tau Bar Seiring dengan Pertambahan follower Di Nasi Kapau Langganan Apakah itu Berbanding lurus Dengan peningkatan order Ya Alhamdulillah sih Karena orang Jadi makin banyak Yang order Instasori sih Terutama Kalau misalnya Instasori pengaruhnya Besoknya akan Pengaruh tuh Deliverinya makin banyak Projectnya makin banyak Takeaway juga makin banyak Kalau dari Instasori Dan Kalau kita kan Kalau gue kan Konek Gue Kadang gak jadi Aktifnya Saya ngobrol Dari mana Saya tau dari Teman saya Masa Instasori Jadi Pekin juga Jadi Jadi Faktor Online tuh Terutama Instasori tuh Luar biasa Efeknya ya Apalagi Kalau misalnya Kita habis Just tip Banyak Review Review Pengaruh So Lu mesti pikirin terus Strateginya Sebenernya Berarti kan Bagaimana Supaya orang itu Gak cuman Makan Tapi dia Harus Nge-share Jadi Kalau misalnya Di Framework Framework Marketing Jaman sekarang Itu kan Aisas Orang Ada Awareness Interest Terus Action Akhirnya Itu selalu Share Jadi Kalau dia Action Dia beli Abis gitu Dia gak Share Gagal Sebenernya Jadi Lu mesti Pikirin Gimana Orang Action Makan And share Harus share Karena Kalau dia gak Share Impact Ke bisnis Lu juga Jadi kecil Cuman makan Doang Tapi Kalau dia Makan Dan share Follower Follower Lu naik Dan Itu otomatis Berbanding lurus Sama Revenue Dan Itu yang Mungkin Tadi Nyambung Sama Yang KMA Bilang Ini Digital Bisnis Ini Bukan Cuman FNB Order Kita Lalu 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 Wow Bikin Ngasih Apun Ini Bukan Buat Dia Ini Kadang Ngin Buat Ini Banyak 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 Ngasih Rendang Order Australia Ada temen Kita Yang Brunei Brunei Paling jauh Belanda Atau Australia Mereka Kirim Semua Buat Saudara Saudaranya Keluarganya Buat Orang Tuanya Disini Wow That's The beauty Of Digital Things Lu Borderless Banget Bener Euro Bener Bayarnya Euro Oh Sampai Gitu Gue Gak Nyangka Juga Ternyata Karena Digital Activitinya Nasik Apa Ulangganan Kemal Begitu Aktif Terus Ternyata Bisa Mentrigger Order Yang datangnya Bahkan Dari Luar Gak Kebayang Sama Sekali Gak Kebayang Sebelumnya Nah Gue Mau Komen Dikit Mungkin Mengenai Video Yang Dipost Sama Kemal Sayangnya Kita Gak Bisa Share Disini Jadi Gue Itu Gue Itu Kemarin Menginitiate Wah Kayaknya Menarik Ngobrol Sama Nasik Apal Ulanggan Karena Gue Lihat Video Yang Dipost Sama Kemal Tadi Sore Mungkin Kita Sempat Ngobrol Dikit Menurut Gue Apa Yang Dipost Sama Kemal Jadi Buat Teman Teman Yang Sekarang Lagi Nonton Di Youtube Silahkan Coba Nanti Lihat Di Instagram Kemal Itu Ada Posing Mengenai Nasik Kapal Ulangganan Itu Menurut Gue Tersentuh Tersentuhnya Karena Menurut Gue Teman-teman Di Nasik Kapal Ulangganan Itu Jujur Jujur Menyampaikan Apa Adanya Apa Yang Lu Rasain Lu Sampai Disitu Dan Itu Menurut Gue Kena Banget Itu Kena Banget Salah Satunya Ketika Kemal Bilang Bahwa Kita Juga Ada Failure Dan Bisnis Yang Hebat Itu Belajar Dari Kesalahan Itu Ketika Menghadapi Komplain Komplain Dari Pelanggan Di Awal Awal Lu Tumbuh Terutama Ketika Tadi Ada Layanan Justice Yang Mungkin Sebelumnya Lu Gak Terpikir Akan Menyediakan Layanan Itu Itu Apa Rasanya Dan Gimana Lu Menghandle Itu Rasanya Rasanya Pengen Gini Ya Kasihan Gw kan bagian Promo Yang Partliner Gw tuh Akbar So You Should Ask Him Kasian Gw Beda Nasi Bukut Dia Minta Pesan Paha Ternyata Adanya Dada Dan Kita Nggak Info Adanya Dada Itu Bisa Marah Dan Dimakan Masakan Kita Kalo Misalnya Kalo Kalo Gw Pribadi Bikin Ya Udahlah Dada Juga Apa Kalo Itu Kalo Customer Ada Sampai Gitu Bahkan Ada Yang Lebih Menarik Lagi Yang Dia Coba Lobak Sinjalang Beda Lobak Sinjalang Yang Saya Punya Saya Tinggal Di Bawah Gunung Sinjalang Ape Kayak Gitu Si Orang Padang Asli Tinggal Di Ketika Ketika Komplen Komplen Yang Seperti Itu Ya Pertama Kita Minta maaf Sebelumnya Yang Berperbaiki Lagi Itu Kita Maaf Dan Kedepannya Kita Note Itu Penting Banget Dikitan Buat Ke Teman Nih Note Nih Dibaca Kalo Kalo Misalnya Nggak Ada Kita Infoin Sebelum Ada Sebelum Dikirin Barang Itu Ini Banget Kita Aware Jadi Itu Jadi Akhirnya Akhirnya Mada Jadi Mada Jadi Nambah Pesanannya Oke 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 Guys Ini Seru Banget Sebelum Kita Lanjutin Mungkin Gue Akan Masuk Ke Beberapa Pertanyaan Yang Ada Di Youtube Gue Sapa Lagi Teman-teman Yang Sudah Live Di Youtube Ini Wow Ini Ada Di Palembang Ada Di Pinggiran Bogor Ada Jakarta Barat Ada Semarang Bandung Bali Tanggerang Wow Kuningan Depok Masya Allah Ini Banyak banget Yang nonton Nah Ini Ada Beberapa Pertanyaan Mungkin Gue bacain Dulu Sekaligus Supaya Teman-teman Bisa Dari Kapau Langan Bisa Jawab Ini Ada Pertanyaan Menarik Dari Rose Dan Nyati Seberapa Penting Influence Kemal Dalam Pembentukan Branding Nasi Kapau Nah Ini Sebelum Kemal Gue Mungkin Kepengen Akbar Yang Jawab Bar Kalau Ini Bukan Kemal Ini Bakal Beda Atau Bukan Kemal Masa Kita Belajar Banyak Artis Artis Kuliner Juga Ada Yang Biasa Belakannya Tutup Kita Belajar Dari Situ Apa Kelembahannya Kenapa Ditutup Kita Belajar Dari Pengalaman Mereka Ternyata Balik Lagi Kerasa Rasa Dari Masakan Itu Dan Sekarang Kalau Hari Gini Packaging Packaging Itu Nomor Satu Sekarang Dari Rasa Dapat Info Dari Teman Teman Di Online Di Usaha Online Kalau Sekarang Rasa Nomor Dua Packaging Nomor Satu Kita Gak Bukin Packaging Yang Kita Pegang Yang Kita Disini Oke Oke Nah Sekarang Mungkin Ke Kemal Mal Gue Ini Pendapat Gue Pribadi Ya Gue Lihat Lo Passionate Banget Ini Gue Ngerasa You Do it More Than Money Ini Lebih Dari Urusan Duit Kayaknya Lo Disini Apa Yang Membuat Lo Passionate Banget Sampai Mungkin Apa Yang Lo Lakuin Sebenernya Menurut Gue Impactnya Positif Banget Ke Brandnya Nasi Kapau Langganan Atbar Tadi Setuju Itu Apa Yang Membuat Lo Sampai Segininya Banget Itu Gue Ini Emang Orangnya Kalau Udah Suka Sama Satu Hal Gue Passionate Luar Biasa Bro Like Gue Udah Sekarang Jalan 20 Tahun Gue Kerja Siaran Radio Orang Nanya Sampai Gue Lo Kerja Radio 20 Tahun Ngapain Coy Gitu But Trust Me Man If You Love What You Doing Everything Will Follow Money Success Sukses In Everything You Will Follow Definitely No Mere What You Do Lo Gak Bisa Ngeliat Kayak Itu Emang Bisa Ya Sukses Bisa Asal Lo Passionate Gitu Dan Gue Emang Orangnya Gak Mau Main Main Ketika Kita Berbisnis Gue Gak Bisa Yang Namanya Eh Kita Bisnis Lagi Rame Nih Kopi Gue Gak Kofi Man Gue Gak Kofi Gitu Mal Ayo Kopi Mal Yang Ngajakin Gue Bisnis Kopi Bro Banyak Banget Berangkat Into Kopi Ya Oh Okay Passion Gue gak Bakal Apa ya Passion Gue gak Bakal Jalan Disitu Misalnya Mal Ayo Mal Kita Bikin Misalnya Jaman Dulu Lagi Rame Gue Pernah Diajakin Juga Bisnis Apa Si Travel Travel Gitu Travel Online Pake Software Ini Ayo Mal Bikin Mal Gini Gini I Gitu Gitu Jadi Gak Bisa Nah Kebetulan Emang Passion Gue Adalah Dimakan Gue Juga Punya Youtube Channel Makanan Ya Kemal Food Channel And I Love Food I Love To Explore Food Gitu Ya Dan Udah Ini Klop Aja Dan Ya Akhirnya Semuanya Keluar Ide Dan Kreatif Dan Lain Bersama Tim Baik Lagi Ide Ide Dan Kreatif Ya Bro Itu Tidak Akan Keluar Kalau Atmosfernya Gak Enak Gue Bisa Punya Ide Dan Kreatif Itu Karena Surroundings Gue Itu Sangat Positive Vibenya Do you Understand Yeah So It's Impossible For me To do This Alone Juga Karena Gue Kalau Misalnya Let's Say Akbar Atau Investor Yang Lain Mempunyai Vibe Yang Gak Enak Aja My Brain Won't Be Getting Out Creative Ide Itu Udah Pasti Tapi Karena Semuanya Memberikan Positive Vibe Akhirnya Semua Ide Akan Keluar Akhirnya Gue Membentuk Brand Si Nasi Kapau Langgan Barang Itu Akan Lebih Mudah Juga Intinya Itu Bro Wow Keren Dan Gue Mengakui Itu Gue Lihat Langsung Waktu Gue Makan Di Baka Di Nasi Kapau Langgan Gue Lihat Bagaimana Kemal Bener Bener Menurut Gue Menyatu Banget Lo Nyatu Banget Tama Bisnis Ini Lo Gak Cuman Lo Tahu Bahwa Lo Gak Di Nasi Kapau Langgan Untuk Jadi Brand Ambassador Doang Lo Lebih Dari Itu Lo Ngerti Semuanya Dan Lo Mau Terjun Sampai Dalem Banget Dan Itu Mungkin Yang dibilang Sama Akbar Tadi Kenapa Orang Dulu Vibe Dulu Kue A Punya Si Public Figure A Orang Beli Lama Lama Orang Nyadar Kayaknya Bukan Punya Kayaknya Branding Doang Right Gitu Lo Lo Akan Ngeliat Gue Ngelap Meja Di Nasi Kapau Langganan Nah Itu Gue Belom Lihat Lo Akan Ngeliat Gue Ngelap Meja Disitu Tanya Akbar Kita Akan Ngerusin Sampah Di Depan Bareng Bareng Yang Tiba Tiba Sampai Kok Nggak Dateng Kok Bau Kedalem Gue Bukan I Mereka Team Segitunya Barengan Sama Yang Lain Karena We're As A Team Gitu Bro Wow Wow Keren Bang So Wow Lo Pasti Semua Bersyukur Karena Gue Lihat Semua Teamnya Nasi Kapau Itu Saling Melengkapi Luar Biasa Exactly Exactly Itu yang penting Banget Wow Keren Oke Gue Masuk ke Pertanyaan Berikutnya Ini ada Pertanyaan Juga Menarik Ini Pertanyaan Dari Bambi Junior Nah Bambi Ini Temen Gue Ini Juga Baru Bisnis Kuliner Dia Cerita Rasa Mas Kemal And Mas Akbar Kalau Ada Pelanggan Nanya Kenapa Gue Harus Makan Nasi Kapau Langganan Dibanding Nasi Kapau Or Nasi Padang Yang Lain Karena Nasi Padang Yang Lain Lain Seperti Nasi Kapau Langganan Dari Sisi Rasa Makanan Oh Dari Sisi Rasa Ya Kalau Menurut Lo Yang Bikin Yang Bikin Orang Harus Dateng Atau Nyo Nasi Kapau Langganan Itu Karena Apa Ya Kalau Banyak Yang Bila Bumbunya Beda Lebih Medok Banyak Campuran Bumbunya Bumbunya B��분 Boleh Nambah Di Bumbu Bumbu minded He Bila That Pare I can tell them to come, but I cannot tell them to stay or to repeat Yang membuat mereka repeat and stay is your food, it's our food, it's our chef, it's our chef, everything Kalau misalnya gue cuma attract, terus mereka datang post buat apa, mereka cabut dan gak balik What matters is they come again, they come again, and they come again Dan itu gue bilang sama Akbar, Bar please, we're in this together, gue gak mau rasa gue main-main Dan Akbar emang sangat concern dengan rasa dan selalu cross check sama gue meskipun Maksud gue gini loh, gue ini baru ya Allah seumur jagung kali di FNB Tapi dia respect gue dan mal gimana rasanya menurut lo Dari seorang Akbar yang sudah dari bukit tak kuliah dia sudah bermain FNB gitu Iya bener Iya kan, jadi rasa bro, rasa yang membuat orang keep on coming Dan itu seneng banget sih ngeliat orang balik lagi, reorder lagi, reorder lagi Yang paling seneng ini ya baranya kalau kita ngeliat, wow justifnya dari mana nih, Jakarta Utara Wow, ini dari mana nih ojol, dari Jakarta Barat, dari mana nih Udah lintas wilayah ya Nah, lu tau gak bro, kemarin itu yang Akbar tadi bilang justif Bandung Itu bukan kita yang bikin, itu dilakukan oleh orang yang sering makan di kita Dan dia sering posting, terus dia punya temen dan punya kantor di Bandung Itu pengen, gara-gara ngeliat instastory-nya Kebetulan dia punya mobil box yang ber-AC, yang pake kulkas gitu Dia yang justifin, no extra charge Itu dia sendiri, wow, on her initiative Kalau lagi nonton Mbak Tesha, thank you very much Thank you, thank you very much Wow, 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 wow Lu udah punya ini nih, die hard fans nih berarti ya Sampai segitunya mereka Seginya, segitunya Wow, so, kalau misalnya nih Kalau lu punya nasehat buat temen-temen yang udah punya bisnis kuliner Atau mau punya bisnis kuliner Say, mereka bisa bikin makanan enak, makanan bagus Mereka harus, harus gak sih mereka bekerja sama Atau melibatkan influencer di bisnisnya mereka Oke, menurut gue Salah satu cara promosi yang paling aman untuk saat ini Yes, you have to involve an influencer Tapi how are you gonna involve the influencer? You have to choose the right influencer Karena tidak semua influencer itu impact-nya ke makanan Gitu Ada juga, lu misalnya ambil food blogger Gak semua food blogger itu followersnya potensial buyer Right Jadi, kita kan gak mungkin Gak punya budget yang banyak untuk Oke, gue mau naruh ke A, B, C, D, E, F, G Boom Bo, abis dong duit kita ya gak sih, Bo? Ya gak? Ya kan? Jadi akhirnya, choose wisely Siapa? Yang paling gampang adalah Sekarang itu kan lagi rame bro Yang namanya micro atau micro influencer Micro influencer itu adalah Siapa? Temen lu? Keluarga lu? Ada kok keluarga lu yang influencer? Pasti ada Si tante, si om Yang kalau makan Si yang lain pengen beli Itu aja dulu Paling gampang Right? Gitu Kita yang efek dari micro influencernya itu Iya Kita semua Yang bisa snowball efek ini bisa jalan Gara-gara menurut gue Yang beli adalah orang-orang Yang emang bener reliable Kita punya satu followers ya Baria Gue punya satu followers ya Baria Yang sering datang dari XL ya Baria Itu Kendi namanya Dia punya followers banyak Tapi dia bisa membawakan Satu kantornya makannya kita Dan kita akhirnya dia Beli berapa? 90 box kalau gak salah dari kita gitu Wow Dan menurut gue Dan menurut gue Kita punya orang-orang seperti itu Datang ke kita Gak punya followers banyak Tapi impactnya luar biasa Oke Cool Jadi Kita Penjelasan Kemal ini Bisa meredefinisi Yang namanya influencer Itu gak harus artis Gak harus punya follower banyak Tapi memang mereka Bisa mempengaruhi network Di sekeliling mereka Untuk punya opsi yang sama Oke I have a I have a study case juga nih Number one instastory Number one instastory itu Cardi B Cardi B Tau Cardi B ya Penyanyi itu si Cardi B Itu number one instastory Yang sering ditonton sama semua orang Kenapa? Karena organic Dia organic Ya Ya baru bangun ya baru bangun Nah Kalau lu bisa dapet temen-temen lu Yang organic Yang sekiranya bisa Bukan Hmm enak nih Udah gitu dong Enggak Tapi dia bisa mempunyai Dengan bahasanya sendiri Ketika orang nonton Ini orang gak bohong nih Emang beneran enak Sikat lah Gue mau beli juga Nah itu aja juga cukup Organic Itu yang penting Oke Wow So guys Makanan paling Paling favorit Di Nasi Kapal Langganan Apa sih? Bar? Top seller lah Ayam rendah Ayam rendah Oke jadi Kalau yang belum pernah Ke Nasi Kapal Langganan Sama apa bar? Boleh Tampusuk ya Silih AC Kapal Boleh Usus Boleh usus Oke Boleh usus Tampusuk Dua itu yang recommended Kalau lo belum pernah Sama sekali Ke Nasi Kapal Langganan Ya kan Kalau lo mau order Besok Paling gak eh Lo mau order Order berarti Ini rekomendasi Dua orangnya Nasi Kapal Langganan Malam ini Lo mesti coba Ayam rendah Oke So Coba gue lihat lagi Pertanyaan lainnya Nah Bar Ini nih Ini Saya mau nanya Kak Dari Ririn Yulian Ini koki-koki Nasi Kapal Asli orang Padang kah? Dimana dan gimana Caranya nyari chef Yang handal dan kompeten? Nah Ini Ini jadi pertanyaan gue juga Sekalian Bisnis kuliner itu Biasanya Kan Emang Kalau rasa Harus banget dijaga Dan rasa itu Biasanya Tergantung siapa chefnya Dan mengelola orang Di bisnis itu Yang paling susah Ya Based on my Own experience Melola orang itu Paling susah Yang lainnya bisa diatur Kalau listrik Robot Satu tambah satu Pasti dua Kemudian kalau ngurus orang nih Bar Ini kan udah tau sendiri Bar Satu plus satu Kadang dua Kadang dua setengah Kadang satu sama lapan Ini kan tergantung perasaan Itu gimana bro Melola chef nih Ini buat teman-teman Yang mau bisnis kuliner Gimana melola chef Ya Dan gimana caranya Dapetin chef yang kompeten Jadi kompeten Dan mereka bisa loyal Sama lu Ya Ini akbar Gak ada Gue jawab dulu ya Ya Boleh bro Jadi Balik lagi Kalau kita mudahin Gue cerita tadi 2019 Ketika gue bilang Gue mau bikin restoran nih Gue tanya di instagram Dan lain-lain Terus akbar Nge-DM gue Mal Let's do something Kita barengan yuk Ya Paling bener adalah Kalau lu gak ngerti Apa-apa Tentang masak Find the right partner Dan gue sih alhamdulillah Bersyukur banget Gue didapet Ditemuin sama Padahal gue sama Akbar tuh Udah temenan dari Tahun 99 Di Trisaki Back then Asli We go way back Halo Baru masuk lagi nih Yang paling bener adalah Find the right partner Dan Alhamdulillah Gue bilang sama Akbar Bar Lu yakin loh Dan dengan Track-rackernya Akbar Ya gue Udah gak ragu deh Gitu So that's important sih Dia udah ngomongin Restoran padang Makanan Itu lama banget Gue inget banget Akbar dulu Buka kuliner Di Salemba Kalau gak salah Lu pernah buka kuliner Di Salemba ya Di Paseban Di Jalan Paseban Paseban Itu zaman Kita masih Kita masih mikirin dulu Akbar anak mobil Ternyata buka Nah abis gitu Terus gue tau Berapa tahun terakhir Akbar Heavy banget Ngurusin Urusannya gak jauh-jauh Dari Makanan padang Restoran padang Nah Bar Gimana Bar Strategi Supaya Tadi ngejagain chef Supaya Dapetin chef yang kompeten Dan mereka bisa loyal Ya pertama kan Kita Awalnya kan Kita juga Test food dulu lah dia ya Kayak gimana rasanya Saya Gue bilangin Keluarin deh kemampuan lu Sejago-jagonya Sekecil Ilmunya dikeluarin semua Kita coba Untuk mentensinya ya Ya kita Ambilnya dari mana Ya kan Ya pasti netbook Tidak dari Kepala masak ada Nah itu yang Pertama yang cocok Dari gue juga Yang udah Istilahnya tau lah Kayak gimana Ya susahnya Kayak gimana Sedangnya Misalnya Ya itu Halo Halo Ya 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 Kedengeran Ya kita itu Kita test food dulu lah dia Bapak kita udah kenal Atau apa Kita udah kenal Sebelumnya Kita udah Cek dulu kualitasnya Ya Cek kualitasnya gitu Kita juga Review itu Gak Gak Hampir tiap hari Kita review Kita diskusi Gimana nih Rasanya Kok Dan kita kumpulin Dari komplein-kumpulin Customer role pun Cuman ada Tiga Ini kayaknya Kasinan nih Kurang ini Kurang ini Kita Selalu sharing Dengan Kepala masaknya Tertama Kita jalanin hubungan Yang baik Yang membuat Mereka loyal Apa Yang loyal Yang loyal Kita Masak itu Ada bagi hasil Apa-apa ini Kayaknya Standar semua Restoran Pandang Selalu seringnya Sering gitu ya Sering bagi hasil Sama Biar rasa memiliknya Juga ada Di situ Rasa memiliknya Juga ada Oke Oke Keren Oke So Guys Sebelum gue Masuk ke pertanyaan Pertanyaan Selanjutnya Mungkin kita Satu pertanyaan Lagi Karena gak berasa Kita mulai jam 8 Jam 9.20 Men Seru nih ya So Ini Ini menarik Jadi dari Case Case tadi Ini Kalau kita Ngomongin dari Perspektif Bisnis ya Di model Yang kita Buat Ketika Pandemi Covid-19 Terjadi Gue punya model Bahwa Menurut gue Bagaimana Bisnis bisa Recover Recover Bisnisnya Dan Gimana Bisnis bisa Menghadapi Kondisi Seperti sekarang Pertama Dimulai Dari Mindset Apa yang Tadi Teman-teman Nasi kapal Cerita Akbar Kemal Ketika Terjadi Pandemi Covid-19 Bengongnya Adalah Bengong Mencari Solusi Ada Begitu Banyak Teman-teman Pengusaha Yang Bengongnya Itu Nungguin Ini Kapan Selesainya Waktu itu Gue bilang Bahwa Untuk Menghadapi Situasi Ini Berhenti Berpikir Kapan Ini Akan Selesai So Dari Hari Pertama Dari Awal-awal Terjadi Pandemi Kita Harus Sepakat Menerima Bahwa This is The New Normal Gak Usah Nunggu Jargon Gak Usah Nunggu Pemerintah Bilang Ini New Normal Dari Waktu Itu Kita Bilang Bahwa Bisnis Kalau Mau Recover Cepat Mau Beradaptasi Cepat Mindsetnya Mesti Bener Dan Di Nasika Paul Langganan Gue Lihat Leadershipnya Semua Foundernya Itu Keren Banget Sehingga Dari Awal Mindsetnya Udah Bener Yang Kedua Put People First Di Kondisi Kayak Gini Itu Manusia Itu Penting Banget Keselamatan Kesehatan Mereka Penting Dan Teman Teman Di Nasika Paul Langganan Menurut Langsung Dijarakin Bahkan Pemerintah Belum Bilang PSBB Kalian Udah Langsung Kita Tutup Dan Itu Gue Personelly Waktu Lihat Akbar Posting Nasika Paul Tutup Menurut Gue Ini Gila Banget Tapi Menurut Gue Ini Keren Banget Ini Langkah Bener Karena Empati Itu Muncul Disitu Dan Itu Salah Satu Tahapan Awal Bagaimana Kita Bisa Jatuh Cinta Sama Sebuah Brand Karena Empatinya Dapet Lo You can Put People First There Kita Tutup Karena Ini Keselamatan Dan Kesehatan Orang Banyak Itu Penting Dan Itu Langkah Bener Setelah Itu We need To rewrite Our Strategy Itu Penting Banget Udah Begitu COVID-19 Terjadi Kita Tulis Ulang Strateginya Yang Tadinya Berpikir Orang Harus Makan Ini Tempat Instagram Apa Instagram Lupain Langsung Lupain Gue Iya Gue Lihat Catatan Gue Ini Rewrite Strateginya Si Masih Kapau Langganan Itu Yang Menghasilkan Adanya Program Untuk OJOL Ada Justice Kemal Bisa Berkolaborasi Dengan Teman-teman FNB Untuk Tukeran Spot Lalu Terakhir Ada Triple O Itu Semua Adalah Hasil Dari Rewrite Strategi Jadi Strateginya Ditulis Ulang Udah Kita Harus Coba Ini Karena Ini Medan Perangnya Udah Beda Berhasil Dan I Think You Are One Of The FNB Business That Ready To The New Normal I Think So Gua Lihat Insyaallah Nasi Kapau Langganan Salah Satu Bisnis Kuliner Yang Siap Lha Ngedepin Kondisi The New Normal Dan Ada Satu Yang Ini Menurut Gue Yang Gue Tangkep Ya Ini Mungkin Pelajaran Buat Sama Teman-teman Yang Lagi Nonton Teman-teman Terutama FNB Business Player DNA Nasi Kapau Itu Langganan Nasi Kapau Langgan Menurut gue First mover Lo lakuin Apa-apa Selalu Diluar Lo adalah Orang yang Pertama Berpikir Bahwa Millennials Harus Diserve Dengan Makanan Padang Yang Affordable Enak Yang Sebelumnya Orang Gak Pernah Pikir Lo Nutup Bisnis Duluan Bahkan Sebelum Pemerintah Kepikiran Dan Dari situ Lo Terbiasa Dan membuat Semua Lelan-lelan Produk Yang mungkin Tadinya Tidak Terpikir Sama Bisnis Lain Bisnis Lain FNB Bisnis Mungkin Masih Mikir Gue Harus Ngapain Tapi You guys Do it Perfectly Keren Jadi Insyaallah DNA Ini Sesuatu Yang Bisa Dijaga So Keep It That Way Tetap Aja First Mover Coba Banyak Hal Jadi Insyaallah Akan Gue Yakin Kalau Dengan Cara Ini Insyaallah Nasi Kapau Langganan Hanya Butuh Waktu Yang Sangat Singkat Untuk Jadi Top Of Jakarta Untuk Nasi Kapau Oke Sebelum Kita Tutup Gue Bacain Pertanyaan Terakhir Oke 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 Ini pertanyaan Terakhir Tadi Kapan Ada Di Tempat Lain Kayak Cibubur BSD Bekasi Dan Lain Menurut Gue Tadi Dijawab Sama Kemal Dan Ini Terobosan Bisnis Hari Ini Adalah Bisnis Digital Dan Digital Itu Borderless Sehingga Nasi Kapau Berpikir Bahwa Untuk Di Daerah Yang Masih Bisa Dijangkau Sama Transportasi Kayak Tadi Lewat Just Tip Lewat Gojek Dala macem Gak Segitu Pentingnya Untuk Buka Cabang Bener Ya Mal Bener So far Begitu Kita Ngeliat Begitu Karena Gue Nggak Usah Bayar rent Ruko Kita SDM Alat Dan Lain Dan Sekarang We Don't Know What's Gonna Happen Next Jadi The Best To Do Right Now Ya Sekarang Dengan Just Tip Itu Yang Paling Yang Paling Bisa Kita Kasih Tapi Orang Sekalian Kita Create Awareness At The Same Time Sekalian Kita Create And Lain Lain Tapi Mungkin Kita Kemarin Sempat Belum Kita Dalemin Mengenai Ghost Kitchen Ini Tapi That's A Good Idea Karena Di Luar Negeri Sekarang Lagi Ramai Banget Ghost Kitchen Yes Lagi Ramai Banget Gitu Lu Gak Perlu Invest Tempat Terlalu Mahal Gitu Exactly Gitu Keren Keren Oke Buat Teman-teman Pemisnis Kuliner Yang Lagi Nonton Gue Yakin Dapet Insight Yang Begitu Banyak Nasi Kapal Langganan Menurut Gue Ini Satu Dari Beberapa Brand Kuliner Yang Gue Lihat Bisa Evolve Gitu Dan Bisa Bisa Cepat Beradaptasi Dengan Dengan Kondisi Di Tengah Pandemi COVID-19 Ini Nah Bar Pertanyaan Terakhir Kalau Misalnya Ada Yang Pengen Gue Pengen Ini Investasi Kapal Langganan Itu Oke Buat Teman-teman Yang Terpikir Buat Teman-teman Yang Mungkin Terpikir Atau Mungkin Gue Suruh Follow Ke Nasi Kapal Langganan Mereka Bisa DM Disitu Oke Buat Teman-teman Yang Terpikir Untuk Berbisnis Kuliner Mungkin Tertarik Kayaknya Kerjasama Sama Teman-teman Yang Passionate Ini Menarik Silahkan Follow Nasi Kapal Langganan Instagram Nasi Kapal Langganan Dan Bisa DM Disitu Insya Allah Akan Bertemu Sama Bro Akbar Yang Akan Handle Semua Urusan Investasi Keuangan Ini Orangnya So Oke Kata penutup Mungkin Dari Kemal Mal Kita Zahir Itu We are Company On a Mission Actually Kita Mau Membantu Siapapun Untuk Bisa Tumbuh Bisnisnya Dan Webinar Webinar Seperti Ini Sebenarnya Ada Bagian Dari Komitmen Kita Untuk Membantu Siapapun Untuk Tumbuh Nah Kalau Diminta Saran Dengan Pengalaman Yang Menurut Gue Luar Biasa Kan Ngejalanin Bisnis Yang Mungkin Relatif Baru Mulai Tapi Berbagai Macam Ujian Naseh Naseh Nasehat Buat Pengusaha Kuliner Yang Lain Di Kondisi Kayak Gini Apa Yang Mereka Harus Lakukan Supaya Mereka Bisa Survive Sebenarnya Cuma Satu Si Bro What You Have To Do Is Nomor Satu Yaitu Be Flexible And Adapt Because The Ideas Yang Kita Keluarin Hari Belum Tentu Halo Halo Kedengeran Ya Sorry Ya Ulang Ulang Mal Apa Oke Jadi What We Have To Do Is Be Flexible And Adapt Adapt With The Situation Dan Kenapa Kita Harus Flexible Karena Kita Nggak Tahu Minggu Depan Ada Regulasi Apa Yang Berubah Minggu Depan Ada Apa So We Have To Come With New Ideas Hari Ini Bar Ini Weekend Kemarin Rame Weekend Ini Belum Tentu Rame Bro Nih Orang Mulai Ngantor Nih Asik Nih Tapi Ternyata Belum Semua Ngantor We Do Not Know Dan Semua Itu It's All About Guessing Tapi Kalau Kita Diem Doang Ya You Going Nowhere So You Have Create Something Create Something Dan Itu Non Stop Creating Bener Bener Non Stop Like Ideas Yang Keluarin Hari Nih Triple O For The Next Probably Two Days Three Days We Have To Come With Another Idea Dan Itu Emang Harus Enggak Berhenti Berhenti Ngeluarin Ideanya We Do Not Want To Be Restoran Yang Cuman Mohon Maaf Ya Ada Beberapa Restoran Yang Dari Dulu Gue Suka Banget Makan Nanya Enak Tapi They Going Nowhere Karena Mereka Gak Flexible Dan Mereka Nunggu Aja Nah Sekarang Di Jaman Seperti Ini Di Era Seperti Ini Dengan Keadaan Seperti Ini Flexibility And Adapt That's Very Very Important Oke Very Nice Luar Biasa Gue Beruntung Banget Hari Ini Berbicara Sama Teman Teman Founder Yang Passionate Banget Dan Gue Yakin Semua Audiens Yang Lagi Nonton Ngerasain Energi Yang Sama Seperti Yang Dibawa Sama Kemal Dan Akbar Oke Bro Kita Sampai Di Penghujung Acara Terima Kasih Banyak Waktunya Mudah Mudahan Nasi Kapau Langganan Bisa Terus Tumbuh Menjadi Bisnis Kuliner Luar Biasa Amin Amin Insyaallah Zahir Dan Semua Keluarga Besar Di Zahir Insyaallah Selalu Siap Men-support Pertumbuhan Dan Perkembangan Bisnisnya Nasi Kapau Terima Kasih Banyak Buat Semua Audiens Yang Nonton Mudah Mudah Kita Semua Dapat Manfaat Kita Bisa Belajar Banyak Insyaallah Kalau misalnya Masih Mau Belajar Terus Di Seri-seri Yang Lain Silahkan Subscribe Di Channelnya Zahir Di Youtube Silahkan Follow Account Zahir Di Instagram Terus Kalau Selalu Mau Ngikutin Bagaimana Perkembangannya Nasi Kapau Waktu 6 Atau Mungkin 8 Bulan Kedepan Insyaallah Silahkan Follow Account Nasi Kapau Langganan Dan Kalau Kemal Sudah Semua orang Insyaallah Tau Familiar Suaranya 3NFM Oke Guys Terima kasih Banyak Jangan Bosan-bosan Nanti Insyaallah Kita Bakal Undang Lagi Di Kesempatan Yang Lain Tetap Semangat Dan Tetap Menginspirasi Semua Pengusaha Kuliner Di Indonesia Insyaallah Terima kasih Banyak Bro Mari kita Salam Waalaikumsalam Salam Waalaikumsalam Bye Bye Bye